Pusaka rimbah hijau jilid 6. Ting Ting tak meneruskan perkataannya, karena tersedak seduh sedannya. Lalu bagaimana tanya Kiu Heng tak sabaran? Dalam keadaan terpaksa ayahku melancarkan serangan dasyat, membuat Pek Tok Tian Kun terkejut dan merat sambil terbahak-bahak. Dengan demikian, bukan bereskah soal itu. Baru saja Pek Tok Tian Kun berlalu, tak seberapa lama, ayahku gemetar sekujur badan, matanya mendulik, sepatah kata pun tak bisa diucapkannya lagi, ia, ia, segera meninggal dengan mengenaskan. Apa? Meninggal? Seluruh Lian Ho Ahang menjadi gempar karena kematian ayahku, kata Ping Ping. Aku pernah mendengar cerita ayahku, di Lian Ho Ahang terdapat empang teratai, bila mana airnya kering, menandakan Lian Ho Ahang akan mengalami bencana. Berbareng dengan kejadian matinya ayahku, aku teringat katanya itu, aku mencari Inen untuk melihat empang itu, tapi tidak menemuinya, terpaksa aku datang sendiri. Apa yang dikatakan ayahku sedikit pun tidak salah, nyatanya empang itu airnya kering. Pengaku merasa heran, tiba-tiba dari atas Lian Ho Ahang terdengar jeritan yang memilukan hati. Aku terkejut, cepat kembali ke atas. Kembali terdengar bunyi beng yang luar biasa kerasnya, lalu terlihat api menjulang ke langit, sehingga aku terkejut tak alang kepalang, sukmaku seperti hilang, sedangkan hatiku hancur luluh tak kepuguhan. Kala ku sampai di atas puncak, yang terlihat hanya api. Sedangkan ibu, Inien, Lim syok-syok dan jenazah ayahku sudah hilang, saat inilah ku mendengar suara yang menggila, tertawa pektok tiankun dan dekat berpindah semakin jauh, lalu hilang tak terdengar. Selesai mendengar, kiu heng mengerutkan keningnya, matanya bersinar tajam dongkol dan geregetan menatap pada sebatang pohon besar yang dianggapnya seperti pektok tiankun. Tingko niok, kejadian sudah demikian maunya menangis terus pun tidak berguna. Kuatkanlah hatimu dan busungkanlah dadamu menghadapi kenyataan yang getir ini. Aku sendiri sejak kecil kehilangan kasih sayang orang tua dan sanak saudara, karena itu ku sudah merasakan penderitaan dan kesengsaraan menjadi anak yatim piatu. Legakan hatimu, hari kemudian aku bisa turut membantu dirimu. Kiu koko. Disebabkan mencarimu, tiga hari tiga malam aku tidak pernah makan, kini aku merasa lapar betul. Ah, kau terlalu bodoh tiga hari tidak makan bukan soal main, lekas ikut denganku. Mereka segera menuju ke gua, jauh cuy jie sudah memandang kedatangan mereka. Belum terang tanah, kenapa sudah kembali lagi tegurnya dengan tergesa. Cuy jie menguatirkan kiu heng ketemu pektok tiankun, kini dilihatnya si pemuda kembali sambil bertuntun tangan dengan ping-ping, hatinya merasa kecut. Sesudah mengatakan perkataan gurau untuk menghilangkan perasaan hatinya, ia terdiam bengong. Kiu heng mengerti apa yang menyebabkan cuy jie demikian. Ia tersenjung saja. Lalu dengan ping-ping mukanya menjadi merah kemaluan. Ketiga orang itu masuk ke dalam gua, lalu duduk di tempat masing-masing. Dengan sungguh, kiu heng berkata, cuy cici, kini bukan saatnya bergurau, kau harus tahu dalam beberapa hari ini Lian Ho Ahang mengalami malapetaka hebat, hal ini akan kuterangkan dengan teliti. Sekarang, kau berikanlah dulu secangkir madu pada ping-ping, karena sudah tiga hari ia tidak makan. Cui jie mengerti keadaan sesungguhnya sangat berat, tanpa banyak tanya ia masuk mengambil madu dan menjerahkan pada ping-ping. Eh, lekaslah kau makan ping-ping menyambut, lalu mengatakan dengan perlahan dan hampir tidak terdengar. Kiu heng menyaksikannya menjadi geli. Ah, kamu sebagai juga anak kecil, kenapa jadi uringan? Sejak hari ini, kamu harus akur satu sama lain kata kiu heng di dalam hati. Sesudah kiu heng melihat ping-ping selesai menghirup madu lalu menceritakan kejadian di Lian Ho Ahang dengan panjang lebar dan teliti pada cuy jie. Hal ini membangkitkan lagi kesedihan ping-ping, sehingga ia menangis. Terkecuali itu cuy jie pun turut berduka. Tian Teo Uhang dan Lian Ho Ahang, didiami keluargana dan keluarga Tiong yang tadinya serumah, dikarenakan soal salah paham, 10 tahun lebih tidak berhubungan satu sama lain sehingga kini mengalami bencana yang tidak diinginkan. Ping Mui, legakan hatimu, kau boleh turut denganku untuk melewatkan hari yang akan datang. Aku lebih tua darimu beberapa tahun, sejak hari ini kau boleh membahasakan aku cici. Cui cici, atas kemurahan hatimu aku mengucapkan banyak terima kasih kata ping-ping. Kiu heng tersenyum simpul penuh kemenangan. Untuk kebaktianmu pada gurumu, aku tidak bisa menjegah, katanya. Kau sudah menjanjikan ping-ko nio turut dengangmu, kau bawalah dan ajaklah menemui suhumu, agar ia bisa mempelajari ilmu silat terlebih dalam, untuk keperluan di kemudian hari. Aku sudah menyanggupi kamu berdua, kata Cui Jie, tapi perpisahan ini sampai kapan bisa bertemu lagi. Sebelum itu kita berjanji, tiga tahun kemudian, kita berkumpul lagi di Sio pada malaman Tiong Chiu. Adikku, kau pikir bagaimana? Bagus, tiga tahun kemudian kita berjumpa, bila mana tidak bertemu tidak akan berlalu kata Kiu Heng memastikan. Hari kedua, ketiga orang itu sudah bangun. Ping Mui, kau minum lagi madu ini, kata Cui Jie. Di pegunungan ini sukar mendapatkan makanan. Mungkinkah kita akan berpisah secara demikian, tegur Kiu Heng? Ya, jawab Cui Jie dengan sedih. Aku lupa, kata Kiu Heng kamu pergi, apakah mempunyai uang? Cui Jie dan Ping Ting saling menatap. Kami selamanya hidup di pegunungan, untuk apa mempergunakan uang kata mereka hampir berbareng. Tapi sesudah meninggalkan gunung dan masuk ke kota, segalanya harus memakai uang. Lebih kamu kaum perempuan. Tidak ada uang akan lebih sengsara. Mari ikut denganku mencari uang, sekalian menghantarkan kamu berangkat. Ikut mencari uang. Di dalam gunung yang sambung menyambung ini, dari mana uang bisa didapat tegur Cui Jie? Aku merempunya daya, kata Kiu Heng dengan yakin. Mereka segera meninggalkan gua dengan ilmu meringankan tubuh, puncak demi puncak dilalui mereka. Kala matahari condong ke barat, dan angin senja bertiup nyaman, keadaan di gunung terasa semakin dingin. Kiu Heng mengajak kedua gadis berlari terus dan tiba di Pek Tio Hong. Pek Tio Hong yang sudah terbakar hangus, masih gundul, tidak ada rumput maupun pohon. Kiu Heng berdiri di atas puncak, ia mengenang kembali pada Ang Hoa Ke, ia menarik napas panjang tanda berduka. Cui Jie dan Ping Ping merasa heran. Kenapa baik menarik napas duka tegur mereka serentak? Aku pernah mengalami bahaya kebakaran dan keracunan di bukit ini, bila mana tidak ada seorang lociampue yang menolong jiwaku, siang sudah melayang. Aku selamat dan kematian berbalik lociampue itu yang binasa. Ia binasa secara menyedihkan sekali, sampai pun tulangnya pun tidak bisa dikubur. Keadaan lalu berbayang membawa kesedihan, hatiku sesak dan menarik napas. Kau bersedih karena beralasan, menandakan hatimu yang suci, kata Cui Jie, tapi hari sudah mendekati malam, bagaimanapun kita harus mencari tempat bermalam. Dan tidak boleh mematung terus di bukit gundul ini sambil menarik napas. Kau percayalah, aku mengajakmu pasti bisa memberikan makanan, untuk bermalam tempat sudah tersedia. Nah, di bawah selokan gunung itulah kita bermalam. Di situ sering terlihat binatang hutan minum air, kamu boleh menangkapnya barang dua ekor untuk menangsel perut. Sedangkan aku akan mencari tempat beristirahat di tempat lain, tak lama lagi segera datang. Habis berkata Kiu Heng berlalu, Cui Jie dan Ping Ping menurut kata Kiu Heng turun ke dekat selokan. Dalam sekejap Kiu Heng sudah tiba di dalam gua tempoh hari, ia menggeser batu besar. Keadaan di dalam masih tetap seperti sedia kalah, menandakan sejak ditinggalkan, gua itu belum ada orang kedua yang memasukinya. Sesudah ia mengambil segala benda berharga, segera meninggalkan gua dengan cepat. Cui Jie dan Ping Ping sudah memanggang seekor rusa kecil. Mereka terbahak melihat Kiu Heng. Kiranya kantong berikut bajunya sudah dipenuhi emas dan segala benda berharga lainnya sehingga beranggulan tidak rata dan aneh kelihatannya. Benda itu dikeluarkan satu persatu, Cui Jie terkesiap melihat semua itu tak hentinya ia memegang dan melihat dengan girang. Sedangkan Ping Ping seperti tidak tertarik, ia tersenyum saja. Begitu terang tanah, mereka segera berpisah dengan bersedih hati. Sejak saat itu, Kiu Heng tinggal di dalam gua. Ia melatih diri memperdalam ilmunya. Ia mempelajari gambar di atas. Tembok dengan tekun di samping melihat keterangan yang tertera di bulim tiap. Di samping itu, ilmu Cip Cuat Kiam dan Sem C. E. Pan Guat dimatangkan pula, sehingga ia memiliki ilmu lebih sempurna dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat, setengah tahun dilalui tanpa terasa. Kiu Heng sudah bosan tinggal di dalam gua, ia meninggalkannya untuk berkelana lagi di dunia Kang Ou. Musim gugur telah tiba, telaga si Ou banyak dikunjungi para pelancong dari berbagai tempat. Kupel dan restoran di pesisir pantai penuh sesak para pengunjung. Seorang muda tampak dikupel yang terletak di tengah danau. Pakainya sangat mentereng, ia menghadapi berbagai hidangan, sambil menundukan kepala, pemuda itu bukan lain dari Kiu Heng adanya. Ia tidak memperhatikan para tamu lain yang asyik mengobrol ke barat ke timur sambil menikmati pemandangan alam yang maha indah. Tiba-tiba tampak sesosok tubuh berkelebat ke meja Kiu Heng, gerakannya sangat cepat. Kiu Heng kagum melihatnya. Sebelum ia berkata, orang yang datang itu sudah membuka mulut. Ha, siluman monyet, rupanya kau sudah kaya. Setengah tahun tidak bertemu, sudah mentereng betul. Kau pasti dipungut anak seorang hartawan, yah. Kiu Heng mengenali orang itu bukan lain dari si bungkuk atau celpa ilojin yang diketemukan di Tek Tio Hong. Ia merasa tersinggung mendengar ejekan itu, dengan gusar ia membentak, tak perlu kau usilan. Oh, kau malu mengatakannya? Mungkin juga kau mendapat rejeki tak halal dengan jalan menimpah. Kiu Heng menatap keempat penjuru, untung keadaan sangat gaduh sehingga perkataan si orang tua tidak ada yang dengar. Oh, yang jadi maling selalu ketakutan dan tak tenteram, sehingga takut didengar orang ejek Tipe Ilojin. Hei bungkuk! Kita tidak bermusuhan apa, kenapa kau mengganggu terus padaku? Ini yang dinamai karena karma, dalam penitisan dulu kita berjodoh, arwah kita menitis kembali sehingga bertemu lagi. Siapa suruh kau memanggil aku si bungkuk? Kau harus tahu yang memaki aku si bungkuk seumur hidup akan kulibat terus, terkecuali ia sadar dan mengaturkan maaf sambil soja dan paikui, aku baru memerbaskannya. Siluman monyet, kalau kau merasa takut, lekaslah soja paikui. Siapa yang takut padamu? Mau berkelai? Bagus! Itu yang kucari. Siapa yang kalah harus menjadi murid, yang menang menjadi guru? Sebentar malam kita bertemu di Hang Hang San, bagaimana kata si orang tua sehabis berkata segera berlalu. Malam harinya, Kiu Heng mengenakan pakaian malam, dengan cepat ia berlari ke atas gunung, keadaan sangat sunyi dan sepi. Ia merasa heran kenapa si bungkuk belum juga datang. Sebelum ia bisa mengerutu, tampak pepohonan bergoy yang menyusul terdengar bunyi aneh, tau si orang tua merosot jatuh dan hinggap di atas batu. Dengan tersenyum, ia berkata, Siluman monyet, kau bisa tepat datang di sini. Aku mengucapkan syukur. Memang kau kira aku takut dan tidak datang? Menjawab Kiu Heng, seraya maju menyerang. Sabar, sabar. Kau jangan seperti kunyuk yang tidak sabaran. Kita harus berjanji terlebih dulu, dalam pertandingan. Ini asal kena-kena tol sudah cukup, aku tak mau mengadu jiwa dengan seekor siluman monyet, tau. Kiu Heng tidak menjawab. Siluman monyet, mari maju tantang si orang tua, tempoh hari aku kalah, sekali ini kau jangan harap. Menang bentak Kiu Heng, seraya mengebut dengan lengan kanan, semacam tenaga tersembunyi yang keras menyambar datang. Si orang tua cepat mengangkat lengan kirinya dan didorongkan dengan mendadak, sehingga pukulan keras dilawan keras. Blank. Angin pukulan yang bentrok berbunyi keras masing-masing tidak ada yang terpukul mundur. Satu sama lain maju merangsak tak mau mengalah, kepandaian yang luar biasa dikeluarkan, keadaan mereka berimbang, semakin bertarung kekuatan mereka semakin hebat. Dalam setengah tahun Kiu Heng sudah mempelajari matang sekalian ilmu silat yang terdapat di dinding gua, tapi belum pernah dipergunakan untuk melawan musuh. Kini ia bertemu Tupai Lojin yang tangguh, dan merasa tidak terdesak, hatinya girang. Bagaikan ikan yang dapat air, ia semakin bersemangat menghadapi musuhnya jurus demi jurus. Sejak menerjunkan diri ke Sungai Telaga, si orang tua belum pernah mendapat tandingan yang setimpal, kini ia heran betul menghadapi si pemuda yang bisa maju pesat dalam jangka setengah tahun, lebih pukulan yang dilancarkan Kiu Heng membuatnya heran dan tak mengerti. Tiba-tiba Kiu Heng mengundurkan diri sewaktu perkelahian berjalan sedang serunya. Tu Chiampo E, katanya mengubah sebutan, dalam tangan kosong kita seri, bagaimana kalau memakai senjata? Bagus, kenapa sekarang kau tidak memaki aku lagi kata si orang tua? Si kau kau memain senjata bukan soal yang gampang, bisa kita mati tak keruan. Biar mati pun aku tidak menyesal jawab Kiu Heng dengan getas. Ha! Kau masih muda, belum kawin sudah mati, sayang bukan? Jangan ngelantur. Hunuslah senjatamu bentaknya. Kerang sekali, Kim Leong Cheewee kiam keluar dari serangkanya. Ya, tapi baiklah sekali ini. Pertarungan mengadu senjata melanjuti pertarungan bertangan kosong, lebih hebat dan berbahaya sepuluh kali. Pedang Kiu Heng memutar bulat memancarkan sinar berkilauan, sedangkan si orang tua memainkan huncuenya dengan gapah. Sewaktu Kiu Heng melancarkan jurus Sin Leong Kat He, naga sakti keluar dari laut, si orang tua membalas dengan jurus Tui Chong Bong Goat, mendorong jendela menata perembulan. Dengan demikian, serangan Kiu Heng kandas tak berbekas. Menyusul terlihat si orang tua mengebutkan huncuenya menotok ke timur, membabat ke barat, tampaknya seperti sedang mabuk arak, dan kesurupan pula yang sering disebut kelakuan orang yang anginan. Gerak lengannya tidak tampak terlalu cepat tapi gaya kekuatannya bukan main kerasnya, membuat orang kaget dan bergidik. Menghadapi ilmu lawan yang luar biasa aneh ini, Kiu Heng tidak menjadi gentar, dengan cepat lengan kirinya mengebut, si orang tua berjengkerakan seperti kelabakan. Tapi setiap jepitan jarinya dapat memecahkan serangan si orang tua sehingga luput dari bahaya. Tipe Ilojin merasa kagum dan heran, tapi tidak bisa berpikir terlalu lama karena serangan Kiu Heng kembali datang. Pertarungan berlangsung terus penuh kehebatan dan mendebarkan jantung. 300 jurus berlalu tanpa dirasai mereka. Kalau begitu terus, aku tidak bisa menang pikir Kiu Heng, aku harus menggunakan lemu yang terlihai dari pelajaran yang terdapat di bulim tiap. Begitu habis berpikir, segera ia berseru, Tuchiam Pue, awas seiring dengan peringatannya, jurusnya segera berubah, tubuhnya merapung ke udara, lalu menukik turun dengan deras, lengan kiri dan lengan kanan yang berpedang dipergunakan berbareng dengan jurus yang maincoan, sepasang kuda minum di mata air, langsung menikam dan mengeperaksi orang tua. Tanpa ragusi orang tua melancarkan keahliannya dengan jurus Hoi.uiwantai, burung Hoi menangis, orang hutan menjerit, memecahkan serangan dasyat lawannya. Kiu Heng membarengi lagi dengan serangan kengliong cinkau yang ampuh, memaksasi orang tua mundur beberapa langkah, dengan demikian ia menang di atas angin, sampai Tupu Ilojin hanya bisa menangkis tanpa bisa menyerang lagi. Sungguh pun demikian, benteng pertahanan Tupu Ilojin luar biasa ampuhnya, huncuenya diputar demikian macam, niscaya setitik air pun tidak bisa tembus. Serangan bertubi yang ampuh maupun yang ganas dari Kiu Heng tak berdaya. Menjebolkan benteng pertahanan musuh, sehingga berkutat terus-menerus tanpa sudah-sudahnya. Beberapa jam kembali berlalu, park lahian berubah dari gencar dan seru menjadi lambat dan ayal, tak ubahnya seperti hujan ribut yang sudah reda. Tupu Ilojin melawan terus dengan alat dan gerakan lambat seperti kecapaian. Sebaliknya Kiu Heng yang sudah menerima tenaga luar biasa dari pedang peninggalan Cie yang cinjin, dan separuh tenaga kongtat serta tenaga anghao ukek dari batu hijau, ditambah sering meminum madu lebah hitam yang berkasiat, tenaganya tetap kuat. Mungkinkah bocah ini terbuat dari besi dan baja? Kenapa ia kuat betul dan tidak terlihat letih pikir Tupu Ilojin dengan heran? Tupu Ilojin, terimalah serangan ini seru Kiu Heng. Suara tiba pedang sampai, menjurus-lurus ke arah dada dengan kecepatan kilat. Tupu Ilojin tidak berani menangkis dengan kekerasan, tubuhnya miring menghindarkan ujung pedang. Begitu serangannya mengenai angin, Kiu Heng mengubahnya dengan cepat, Kim Leong Chee Wee Kiam tidak ditarik, melainkan dipakai menyerang terus, seperti bayangan mengikuti tubuh si orang tua. Dengan cepat Tupu Ilojin menangkis, lalu mencelat pergi beberapa tambak dengan gerak ayalan tiba-tiba si orang tua merasakan di bawah ketiaknya hawa yang dingin, sewaktu menundukan kepala menegasi, bajunya sudah pecah tergores pedang. Tupu Iloci Ampue, bagaimana? Apakah mengaku kalah? Kalau masih penasaran mari kita lanjutkan lagi tentang Kiu Heng sambil bergelak. Si kau mempunyai tenaga yang sakti sekali, aku menyerah kalah. Pepatah mengatakan, gelombang sungai. Tiang Keng yang belakang mendorong yang di depan, yang baru menggantikan yang tua, aku menyerah kalah. Benarkah kau mengaku kalah atau pura-pura kalah? Tanya Kiu Heng sambil menyimpan pedangnya ke dalam serangka. Kecil sudah mengetahui banyak istilah, aku tidak mengerti apa yang dinamai benar menyerah dan apa yang dinamai pura menyerah kata Tupu Ilojin. Lagipula kalau benar menyerah bagaimana? Sebaliknya bagaimana? Kalau pura menyerah perkelahian ini cukup sampai di sini, kemudian hari siapapun tidak boleh mencoba merintangi atau mengganggu satu sama lain, Lagipula aku tidak ingin menerima seorang murid setua dirimu, kata Kiu Heng. Sebaliknya, kalau kau benar menyerah kalah, aku bisa menuturkan asal usuhmu, dan sejak hari ini kau harus mendengar kataku bagaimana? Kiranya Tupu Ilojin sejak bertemu dengan Kiu Heng sudah mengandung niatan menjadikan si anak muda sebagai muridnya, Karena itu dalam pertarungan ia tidak menggunakan tenaga sepenuhnya, karena ia tahu pemuda yang dihadapi berhati keras, Bila mana tidak menang tidak akan mengerti, sengaja ia memberikan lewongan dan pura kalah. Kini ia mendengar Kiu Heng ingin menyebutkan asal usulnya, sehingga membuatnya ketarik, Karena ia tahu pasti tiada orang kedua di atas dunia ini terkecuali suhunya yang mengetahui peladiaran silat apa yang dipelajarinja. Ya, coba kau katakan katanya. Orang lain tidak mengetahui dirimu dari golongan mana, tapi aku bisa mengetahui dengan jelas. Kau adalah murid dari Hui Hui Hoshiang dari Pek Tok Bun. Disebabkan Hui Hui Hoshiang melihat sepak terjang Pek Tok Bun tidak senonoh, Ia meninggalkan pintu perguruan itu dan berdiam di atas gunung 40 lahun lamanya. Ia mengumpulkan berbagai macam ilmu dari perguruan silat dan mengubahnya menjadi satu gabungan silat yang luar biasa, Lalu diturunkan kepadamu, sehingga merasa sombong dan menganggap paling pintar mengenali ilmu silat dari golongan manapun. Ya atau tidak? Aku benar tunduk. Apa yang kau katakan benar semua, aku tidak menyangka dan mengira di otak monyet seperti dirimu bisa menyimpan pengetahuan yang maha tinggi kata Tsu Peilojin sambil terbahak. Nah, sejak hari ini kau harus turut denganku dan mendengar kataku, ku yakin kau akan memperoleh banyak kemajuan, kata Hui Heng. Bagus. Aku berusia 70 tahun mengangkat guru seorang bocah yang masih ingusan dan berbulu seperti monyet. Bukankah hal ini akan menjadi berita yang menggemparkan dunia bulem? Siluman monyet, kau jangan mengimpi, kau. Ia tidak melanjutkan katanya, tangannya keluar dan ditotokkan dengan perlahan, inilah ilmu yang luar biasa dari dunia persilatan yang bernama Pit Ki yang tiang hiat, menotok terhalang tembok, tahu Kiu Heng kena tertotok urat gagunya, sehingga diam saja tidak bisa menjawab ejekan si orang tua. Tsu Peilojin sengaja mempertunjukkan kepandainya ini dengan tujuan mematikan kecongkokan dan keangkuhan Kiu Heng, agar di kemudian hari tidak menderita kerugian dari sifat buruknya itu. Kiu Heng merasa gusar taalang kepalang, pedangnya dihunus untuk mengadu jiwa matian. Tsu Peilojin tetap duduk tak bergerak begitu ia melihat si pemuda menghampiri, lengannya kembali menotok, membuat Kiu Heng seperti patung, tinggal matanya melarak lirik dengan gusar tanpa bisa berbuat sesuatu apa. Kepandaianku sudah cukup sempurna, kenapa kena totok tidak berdaya untuk memecahkannya pikir Kiu Heng? Kalau si bungkuk ini tidak bermain sihir pasti menggunakan ilmu menotok Pit Ki yang tiang hiat yang lihai luar biasa. ILMU ini menurut suhu sudah hilang dari dunia persilatan, kenapa bisa dimiliki si bungkuk ini? Dengan wajah serius Tsu Peilojin berkata, bocah, kau harus tahu dunia ini luas dan mengandung berbagai keanehan, orang berilmu tinggi tidak terhitung jumlahnya, dengan kepandainmu yang tidak seberapa, segera menganggap diri sangat lihai, akibatnya bisa mencari binasa sendiri. Sadarlah, gunung yang tinggi masih ada yang tinggi. ILMU dan pelajaran tidak habis untuk dipelajari. Sudah beberapa kali aku mencoba kepandainmu dan tabiatmu, dan yakin kau adalah bibit yang baik untuk dipupuk. Aku sudah tua dan mengharap mencari seorang murid guna mewariskan kepandainku. Bocah, kalau kau mendengar kataku yang ku ucapkan sejujurnya ini, kau bisa menjadi seorang yang berguna di kemudian hari. Sehabis berkata si orang tua menggoyangkan lengannya, Kiu Heng terbebas dari totokan, cepat ia bertekuk lutut di hadapan Tsu Peilojin, kedua matanya berlinang air matuh haru, kepalanya tunduk, seperti menyesal sekali. Anak yang baik, ku tahukah seorang murid yang berbakti pada gurumu yang terdahulu. Karena itu aku pun tidak mau mempersukar dirimu. Kalau kau tidak memandang hina kepadaku, boleh kau memanggil Giyahu atau Kantia, ayah angkat, pada diriku. Kiu Heng terharu, tanpa disuruh kedua kali ia berkata, Giyahu terima hormat anakmu. Kiu Heng menghormat pada diriku dan mengakui aku sebagai Giyahu, kata si orang tua sambil memimpin bangun, tapi aku belum mengetahui namamu, bukankah hal yang lucu? Kan Ji Ye Chu, anak angkat, sebutkanlah namamu. Kiu Heng. Bagus, jawab Tsu Peilojin, sedangkan kau pun harus tahu, aku si siau nama Siong, bergelar tohyap, pendekar bungku. Kini aku berusia berapa, aku sendiri lupa menghitungnya, ya kira 70 tahun lebih. Siau Siong tertegun sejenak sambil berbatuk, parasnya menunjukkan tengah terpekur, perlahan ia bertanya, menurut namamu yang demikian ganjil, mungkin kau hidup mempunyai sakit hati yang hebat, ku harap kau bisa menuturkan, agar ku bisa membantumu memecahkan kesulitan ini. Kiu Heng ragu sejenak, akhirnya menceritakan kejadian waktu kecilnya, dengan jujur dan jelas. Baiklah, nanti aku mendengar siapa pembunuh diri ayahmu dan keluargamu itu kata Siau Siong. Atas bantuan Giau, aku mengucapkan terima kasih, tapi biar musuh itu berkepala tiga dan bertangan enam, harus beres di tanganku sendiri. Oh, sudah pasti jawab Siau Siong. Lengannya mergosaku mengeluarkan semacam benda yang bercahaya dan diserahkan kepada Kiu Heng. Kinika sudah menjadi anak angkatku, terimalah pemberianku ini sebagai tanda mata. Ah, seru Kiu Heng terkejut karena ia mengenali benda itu. Bukankah ini yang dinamakan Siam Cung Gio C.E.? Dari mana Giau mendapatkannya? Kau tentu ingat kejadian di Pek Tio Hong, dari salah seorang yang kau binasakan, aku mendapatkan benda ini? Jawab Siau Siong. Kiu Heng terdiam mengingat. Kalau begitu, salah seorang di antara mereka adalah pencuri Siam Cung Gio C.E. dari Pak Bu Siang Siang Siu. Kini ia sudah binasa, beban ku menjadi ringan. Kata Kiu Heng saya menuturkan pesan dari Pak Bu Siang. Aku mengenal Pak Bu Siang maupun Ang Ho Ake, kata Siau Siong. Mereka merupakan tokoh kengou yang aneh dan sudah lama mengasingkan diri, tak kira keduanya sudah meninggal dunia. Mereka tertegun sejenak, keadaan menjadi sunyi, Fajar hampir mengingsing, kau masih memakai pakaian malam, mari kita pulang, kata Siau Siong. Dengan secepat kilat mereka turun dari atas gunung, Kiu Heng bermalam di sebuah hotel yang bernama Huai Yang Lau, sedangkan Siau Siong baru beberapa hari dalang di Hang Chiu. Ia belum mempunyai tempat tinggal yang tetap, kini ia mengikuti ke tempat, bermalamnya si anak. Malam berganti siang, mereka tidak tidur lagi, melainkan duduk bersema di menjalankan pernafasan untuk menghilangkan seluruh kelelahannya. Tengah hari Kiu Heng dan Siau Siong pergi belanja, mereka membeli baju yang indah dan menanggalkan bajunya yang buruk, sehingga ayah dan anak angkat seperti seorang saudagar kaya raya saja. Dengan pakaian yang ganteng, mereka pesiar beberapa hari di telaga Siau dan Aksian, sambil makan dan minum sepuasnya. Malamnya mereka tidur sekamar. Sewaktu kentongan berbunyi tiga kali, tiba-tiba Siau Siong berbalik badan dan turun dari ranjang, Kiu Heng pun mengguling tubuh mengikuti turun. Ha, ada apa? Di genteng ada orang, bisik Siau Siong dengan perlahan. Kenapa aku tidak mengetahuinya? kata Kiu Heng dengan heran. Karena kurang pengalaman dan latihan, semalaman suntuk kau tak tidur, sampai ada orang di atas genteng tidak mengetahuinya. Bagaimana jadinya kalau pendatang itu untuk menuntut balas, bukankah kau akan dicelakakan dengan mudah? Kiu Heng merasa jengah, wajahnya merah, untung waktu malam, sehingga tidak terlihat Siau Siong. Yang datang hanya seorang kata Siau Siong. Kiu Heng manggut menyusul kakinya menotol bumi dan mencelak keluar melalui jendela. Sesampainya di atas, ia tidak melihat bayangan maupun sesuatu yang mencurigakan. Jangan Giyahu sudah pikun, pendengarannya tak tajam lagi pikir Kiu Heng. Sebelum ia turun, berkelebat sesosok bayangan hitam yang cepat sebagai meteor. Tahu di depan mukanya berdiri seorang pemuda ganteng. Kau menyusahkan diriku saja, lekas kau keluarkan barangmu kata si pemuda dengan asran. Aku tidak berhutang maupun meminjam barangmu, apa yang harus ku keluarkan? Apakah kau tidak mengerti? Bertanya pada diriku kah ya, kalau tidak pada siapa aku tak mengerti. Kau jangan berlagak pailon. Lekas kau keluarkan kotak bulim tiap, perkara menjadi beres. Bila mana tidak jangan sesalkan aku berlaku kurang ajar. Kiu Heng baru sadar pemuda itu menjadi bulim tiap. Kenapa ia bisa tahu, aku memiliki bulim tiap pikirnya. Apakah kau tetap bersikap keras tak mau menyerahkan? Desaksi pemuda. Di dunia hanya ada perampok yang memaui barang orang dengan kekerasan. Kau manusia macam apa berani berlaku keras padaku? Aku Guiweye, putra dari Pektok Tiankun. Bagaimana jawab si pemuda? Kukira siapa? Kiranya putranya binatang beracun. Kau sudah dijadikan musuh seluruh kaum bulim. Berani betul memaki pemegang bulim tiap. Sudah bosan hidup kah? Segala binatang beracun, dimaki apa salahnya, bila mana kau masih gilaan, aku pun bisa memakimu. Pemuda itu menjadi gusar dengan cepat, ia mengebut kepada Matu Kiu Heng memakai jurus tek CE Kiai Goat, memetik bintang meraih bulan. Dikata cepat memang cepat, begitu Kiu Heng mengegos, serangan Guiweye mengenai angin. Ia penasaran, tapi sebelum bisa memberikan serangan susulan, punggungnya merasakan angin dingin, sehingga menjadi terkejut. Untung ia bukan manusia biasa, kakinya menotok genteng dan mencelat. Beberapa tombak dengan ilmu Goan Ye Au Chaliu, membungkukan tubuh menancapkan pohon liu. Guiweye yang muda berpenyakit memandang ringan kepada musuh, akibatnya hampir menderita kerugian besar. Kini ia tak berani berlambatan lagi begitu turun, lengan bajunya mengebut lagi, tahu ia sudah menghunus pedangnya. Dengan cepat melakukan penyerangan dras ke arah dada musuhnya. Kiu Heng pun menghunus pedangnya, dengan cepat diputarkan, sehingga serangan musuhnya kembali kandas. Guiweye menjadi cemas atas serangannya yang gagal, keringatnya mengucur deras, ia sadar bukan menjadi tandingan si pemuda cepat mencelat keluar gelanggang. Jangan bertarung sudah, aku mengaku kalah serunya. Kiu Heng merasa heran kepada pemuda itu. Kau yang mengajak berkelahi, kini kau pula yang mengajak sudahan, pikirnya. Aku memukulmu dan menggertakmu dengan asaran, tak lain untuk minakuti saja, sekadar mencoba ketabahan dan ilmu kepandayanmu, kata Guiweye. Aku tak menginginkan kotak bulim tiap milikmu, tapi menginginkan persahabatan denganmu. Kiu Heng diam tidak menjawab seketika lamanya. Apakah kau sudah memakan obat bisu sehingga tidak mau bicara? Aku heran atas kelakuanmu yang tidak keruan. Kau harus tahu, ayahmu adalah musuhku dan ku benci dengannya, kenapa kau ingin bersahabat denganku? Lain bapak lain anak jawab Guiweye dengan tegas. Aku menghormati mendiang gurumu yang jujur dan baik budi. Di samping itu aku tidak senang atas kelakuan ayahku yang tidak patut, karena itulah aku meninggalkan rumah secara menggelap untuk mengabarkan kepadamu soal bahaya yang mengancam jiwamu. Kau harus tahu ayahku sudah membagikan selebaran ke seluruh dunia persilatan dan menetahkan mereka mencarimu dan membunuhmu, sebabkah sudah dijadikan musuh bersama kaum bulim atas tindakanmu yang tidak menghargai bulim tiap? Kiu Heng menganggukan kepala. Pedangmu itu terlalu menyolok dan mudah dikenali, sebaiknya kau simpan saja terlebih rapi. Terima kasih atas kebaikanmu, lain kali kita bertemu pula kata Kiu Heng. Sambil merangkapkan kedua tangannya, Guiweye segera berlalu dengan cepat. Begitu Kiu Heng kembali ke kamar, Xiao Xiong segera berkata, Apa yang kamu ucapkan sudah ku dengar, sesungguhnya kota Heng Chiu terlalu ramai dan bukan merupakan tempat yang baik untuk ditinggali terus. Tia, mengandalkan kepandayanmu dan kepandayanku, mungkinkah takut pada Pek Tok Tien Kun? Bukan soal takut pada Pek Tok Tien Kun, tapi ia sudah menyebarkan undangan pada berbagai golongan bulim untuk memusuhi dirimu. Kau boleh merasa tak takut tapi harus ingat, di luar langit masih terdapat langit. Dapatkah kau menghadapi mereka yang berjumlah banyak? Barusan ku mendengar soal bulim tiap, benarkah kau memilikinya? Ah, ini kesalahanku, sampai lupa memberitahu pada Giau, kata Kiu Heng sambil mengeluarkan bulim tiap dari dalam sakunya. Ah, ini adalah bulim tiap yang sesungguhnya. Sewaktuku kecil, pernah melihat Suchou memegang bulim tiap ini. Dari mana kau dapat? Kiu Heng menuturkan bagaimana didapatnya pusaka rimbah hijau itu. Heng Jie, dengan kepandayanmu yang sekarang ini belum cukup kuat untuk melindungi bulim tiap dari rongrongan kaum bulim yang menghendakinya. Habis harus bagaimana? Untuk sementara kita harus menyingkir dari dunia yang ramai dan harus mengumpet dulu. Bukan berarti takut, tapi untuk melatih diri terlebih lihai. Kau mungkin tahu kei hiap sedang dihukum di Thaisan, tak halangannya kita ke sana. Bagaimana? Apakah saya tuju? Aku menurut pada kiyahu jawab Kiu Heng. Sementara itu kita menengok kepada Chui Jie dan Ping Ping yang meninggalkan Teg Tio Hong. Sepanjang jalan mereka bergurau dan mengobrol dengan asik, sehingga tidak merasa sepi. Pada suatu hari, Chui Jie mengingat gurunya pernah mengatakan, bila mana ada waktu ia akan merantau lagi di dunia Kang O, tempat pertama yang akan dikunjungi adalah Bukong San di Kiyangsei. Karena itulah mereka menuju ke sana untuk menemukan Na Wan Hoa. Beberapa bulan kemudian mereka tiba di Thaisui di Provinsi Anhui, lalu melanjutkan perjalanan dengan perahu menuju Kiyangsei. Perahu yang mereka pakai tidak terlalu besar, tapi cukup menyenangkan, seolah mereka tengah piknik di atas air untuk menikmati pemandangan alam. Beberapa hari kemudian tiba di sebuah pelabuhan kecil yang bernama Teng Liusian. Sebelum perahu bisa melanjutkan perjalanan, angin besar dan keras menghalangi perjalanan. Mereka terpaksa berdiam beberapa hari menantikan angin reda. Penumpang banyak yang mendarat untuk mencari hiburan dan jalan. Adik Ping, kenapa kau tampaknya lesu dan lemas? Tanya Chui Jie. Angin sangat besar, perahu bergoyang, entah bagaimana kepalaku menjadi pening dan ingin muntah jawab Ping-Ping. Sebaiknya kita mendarat beristirahat sambil membeli obat, bagaimana? Aku tak bisa berjalan lagi, kepalaku bukan main peningnya. Baiklah, kau tunggu sebentar, aku akan mencari obat untukmu, kata Chui Jie Seraya mendarat, sehingga di atas perahu tertinggal Juru Mudi dan Ping-Ping berdua. Belum lama Chui Jie pergi, angin keras tiba-tiba menyampok, air bergelombang dasyat, tali pengikat perahu menjadi putus di koyak angin yang menggila. Si pengemudi perahu mencoba sekuat tenaga mempertahankan perahunya, tapi kekuatannya sangat terbatas, ia kena disampok ombak dan jatuh ke air, sehingga perahu terombang ambing. Sedangkan Ping-Ping yang tengah mabuk kapal dan pening menjadi pingsan lupa daratan. Menurut tukang perahu yang sering melintasi pulau Chui Jiu Jiu, menganggap sebagai pulau iblis yang menakutkan. Setiap kali kapal atau perahu yang terkena angin ribut pasti tersampok ke pulau itu. Seolah pulau itu sebagai juga kawa yang berjaring kuat, sedangkan perahu dan kapal merupakan korban dari kawa itu. Karena itulah pulau ini bernama Chui Jiu Jiu. Di atas pulau itu terdapat gunung yang indah dan permai. Anehnya, setiap kali hujan lebat dan angin dasyat bergelombang tinggi, dari puncak gunung itu sering terdengar irama merdu yang menawan hati. Dalam anggapan tukang perahu yang sederhana, suara itu dianggapnya sebagai nyanyian dewa. Banyak juga di antara tukang perahu yang bernyali besar datang ke atas pulau sewaktu terjadi malapetaka atas diri kawannya dan sanak saudaranya, guna menolong. Sayang sekali, setiap yang pergi belum pernah terlihat pulang, lama-kelamaan penduduk yang mencari nafkah sebagai nelayan atau tukang perahu, menganggap dewa yang berdiam di gunung itu sangat gelusar dan sengaja menghukum orang-orang ini, sebagai peringatan jangan berlaku gegabah lagi berani datang menyatroni tempat kediamannya. Kini Ping-Ping yang malang berada di dalam perahu dan terhempas ke atas pulau itu. Sewaktu siuman, ia merasa heran berada di atas perahu yang kandas di tepi pulau. Ia merasakan peningnya sudah hilang. Tanpa mengenal takut ia turun dari perahu itu sambil memandankan matanya keempat pengejuru. Saat ini ia baru ingat pada Choi Jie, dan mengingat dirinya yang malang, sehingga air matanya bercucuran. Saat ini hari hampir malam, Ping-Ping kembali ke perahunya mencari sisa makanan. Kala malam mendatang, angin ribut menjadi lagi, kilat menggelugur, perahu tergoyang dibuatnya. Ping-Ping takut kalau angin ribut itu membawa lagi perahunya ke tengah lautan, cepat ia naik ke darat. Lalu berlari-larian ke atas gunung. Ia dibesarkan di atas gunung. Dengan sendirinya sudah merasa biasa berjalan di tempat yang sukar untuk orang biasa. Tiba-tiba ia terhenti sejenak, karena mendengar irama seruling yang tajam dan merdu. Untung terdapat orang, aku bisa bermalam juga, pikirnya tanpa curiga barang sedikitpun. Ia menelusuri jalanan yang berliku menuju ke atas. Untung hujan sudah berhenti sehingga sinar bulan yang terang keluar menerangi jagad, atas bantuan sinar yang redup ini, Ping-Ping melanjutkan perjalanan terus. Semakin lama jalanan semakin lebar, di kiri kanan terlihat tengkorak manusia berserakan. Ia terkesiap ketakutan. Tubuhnya menggigil, kakinya menjadi lemas. Ia jatuh duduk sambil memeramkan mata. Keadaan menjadi sunyi, keresekan pohon dan air berkerucukan terdengar tegas, waktu berlalu tanpa terjadi apa. Ping-Ping memberanikan diri membuka mata, dengan hati berdebar ia mengawasi tengkorak yang berjumlah besar itu. Anehnya, di samping tengkorak itu terdapat juga emas balokan yang besar. Tengkorak itu setiap tangannya memegang harta itu erat sampai matinya. Ping-Ping seorang gadis yang tidak tertarik kepada segala emas intan, melihat harta yang berserakan itu, sedikitpun tidak menggoncangkan hatinya. Amas ini diambil orang tapi tidak bisa dibawa pergi, pasti mengandung racun yang maha dasyat. Agar orang yang berani datang kemari dan kemaruk harta menjadi mati konyol, pikirnya. Lalu ia berdiri dan meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Tiba-tiba dari balik batu terlihat seorang yang tengah bor jongkok, kedua lengannya memegang kepalanya yang sudah berambut putih, ia tengah menangis dengan menyedihkan. Ping-Ping tergerak, ia menghampiri kepada orang tua itu. Popo, nenek, kenapa kau menangis di malam hari, siapa yang mengganggumu tegurnya? Agaknya si orang tua sangat tajam pendengarannya. Begitu kaki Ping-Ping mendekati, ia sudah bangun, matanya memancarkan sinar tajam. Orang tua itu seperti gusar. Ping-Ping tidak kenal gelagat. Ia tersenyum manis pada si nenek. Kau datang dari mana tegur si nenek dengan galak. Aku mendapat nasib malang, naik perahu terkena topan dan terdampar kemari. Kau murid siapa, menghantarkan kematian ke sini. Kenapa kau mengatakan demikian, aku adalah orang. Malang mati hidup tidak kupikirkan. Mengenai siapa aku, tak perlu kau tahu. Ping-Ping mengatakan demikian karena berpikir tengah menghadapi orang jahat. Dilihat dari parasmu belum terlihat tanda mati, kenapa datang kemari? Apakah kau tidak melihat tengkorak yang berserakan itu? Kata si nenek terlebih lunak. Sudah ku katakan aku datang karena mengalami kecelakaan, bila tidak aku pun tidak mau datang kemari. Kini hari sudah malam, begitu siang tanah dan ada perahu yang lewat, aku akan pergi meninggalkan pulau yang menyeramkan ini. Aku tak percaya, kau pasti menghendaki emas dan harta dari pulau ini. Harta itu dipandangan mataku tak ubahnya dengan kotoran yang menjijikan. Percayalah padaku, aku datang karena menderita kesialan. Kini kau sudah datang kemari, kematian berada di depan mata, karena itu sebelum kau mati, kau harus mengerti agar mati dengan puas. Sehabis berkata, si nenek tua segera mengajak Ping-Ping menuju sebuah terowongan tanah yang lebarnya beberapa tombak. Hai, anak gadis, apa yang kau lihat tak perlu merasa heran dan jangan berkata. Jika tidak, dirimu segera mati seketika juga. Ping-Ping merasa heran, tapi ia sebal dan tidak mau banyak bicara, sesudah menjawabnya segera mengikuti si nenek. Perlahan dari dalam terowongan itu terdengar bunyi air yang berkerucuk, lalu terdengar pula suara angin yang masuk, disusul suara tajam seruling. Sebenarnya bukan seruling, tapi lubang terowongan yang berliang terkena tiupan angin sehingga bersuara seperti seruling. Suaranya demikian keras dan terdengar jauh. Segala yang dialami ini membuat Ping-Ping heran, tapi ia tidak mau bertanya, karena sudah dipesan si nenek. Sesudah melalui terowongan yang aneh, di depan terlihat sebuah kolam yang bening dan jernih, di tepian kolam penuh dengan pohon terata yang berbunga lebat. Wawangian harum semerbak menerjang hidung, keindahan alam luar biasa, seumur hidupnya Ping-Ping belum pernah melihat keadaan yang demikian mempesona, tanpa terasa ia diam sejenak menikmati keindahan ini. Tengah asyiknya ia menikmati keindahan itu, tiba-tiba mendengar suara seorang perempuan yang halus dan merdu. Hei anak gadis, kau datang dari mana? Ping-Ping celingukan, ia tidak melihat siapa terkecuali si nenek yang cuci kaki di tepian kolam. Ia heran dan bingung, tahu di tepian telinganya mendengar lagi suara tadi. Hei anak gadis, kau datang dari mana? Ping-Ping kaget dan bertambah bingung, pikirnya kini bukan berada di dunia lagi, pasti di suatu tempat dewa atau bangsa roh berada. Karena ada suara tanpa terlihat wujud merupakan hal yang terlalu gaib untuknya. Mungkinkah yang bicara itu setan pikirnya? Tapi ia tidak menjawab pertanyaan itu hanya menganggukkan kepala. Anak gadis, kau jangan takut, Aku menggunakan suara Cian Li Toan Im, berkata dan terdengar ribuan Li. Kau tentu tak akan melihat aku, sebaliknya aku dapat melihatmu dengan tegas. Ping-Ping hampir berkata, tapi keburu dicegah si nenek tua. Kau tidak boleh berkata-kata, sebab bisa dipagut tular berbisa dan mati seketika. Ping-Ping menarik lagi katanya yang sudah sampai di kerongkongannya. Si nenek cepat menarik lengan Ping-Ping dan dibawa lari dengan cepat. Ping-Ping hanya mendengar suara angin keras berkesur di telinganya dan terasa pedih mukanya. Sebelum ia bisa membuka mulut, si nenek sudah berkata, sudah tiba. Tampak sinar terang berkilas di depan mata. Ping-Ping tahu tadi masih malam dan terlihat bulan, kenapa tahu sudah menjadi siang. Sewaktu matanya mengawasi sekeliling, kembali ia terpesona oleh keindahan alam. Pohon bunga banjak terlihat di sekeliling lereng gunung. Pohon besar yang sudah berusia tua penuh menedui sekeliling. Daunnya yang hijau bergoyang tertiup angin, sedangkan mewangian terendus lebih harum lagi dari yang pernah dilihatnya. Saat ini Ping-Ping merasakan otaknya menjadi bening dan segar, napasnya lapang, sesuatu kerisauan seperti tersapu bersih dari kalbunya melihat taman indah yang seperti dikahyangan adanya. Di tengah pohon bunga yang menebarkan harum terlihat sebuah gedung indah serupa mahligai. Pintunya terbentang lebar, di dalam ruangan terlihat perabotan yang indah. Dinding bersinar terang dan berkilauan karena bertatahkan mutu menikam. Tiang rumah yang terbuat dari emas murni berkelerap-kelerap dengan angkernya. Ping-Ping menggigit jarinya. Ia ingin mengetahui benar masih hidupkah atau sudah berada di alam baka. Ia merasakan sakit dan percaja masih hidup di dunia yang fana ini. Si nenek dengan laku hormat, membungkuk kehadapan mahligai, sesudah itu membisiki telinga Ping-Ping. Di hadapan majikanku, kau jangan banyak bicara, sebab beliau sedang risau terusan. Asal kau tidak menyenangkan dirinya pasti akan dibunuh mati. Setelah itu ia membuka mulut ke dalam. Cujin, ada tamu dari tempat jauh aku sudah tahu jawab dari dalam. Silahkan bawa masuk. Ping-Ping mengenali suara itu adalah yang tadi bertanya. Si nenek segera membawa Ping-Ping ke dalam mahligai yang menereng. Di tengah ruangan terdapat kursi yang mengkilap, di situ duduk seorang wanita pertengahan umur yang berpakaian putih. Ping-Ping membungkukan tubuh memberi hormat. Begitu ia mendongak memandang menjadi terpesona sekali, karena wajah wanita yang sudah setengah tua itu masih tetap cantik dan manis, hingga seperti juga seluruh kecantikan dari yang terdapat di dunia ini berkumpul di parasnya, tak ubahnya seperti gadis kahyangan yang hanya bisa dijumpai dalam impian. Di samping wanita cantik itu terdapat pula seorang gadis yang cantik. Raut wajahnya sangat mirip satu sama lain, bedanya yang satu berusia setengah umur yang satu lagi gadis belasan tahun. Si nenek masuk ke dalam, dan kembali lagi membawa air teh yang mengepul dan harum. Kau datang dari mana, nak tegur wanita cantik berbaju putih. Ping-Ping mengatakan hal yang dialaminya dengan jujur. Agaknya si wanita sangat sayang pada Ping-Ping. Dipersilahkan duduk sambil disuruhnya minum teh dan tak. Lupa ia memperkenalkan darah manis yang bukan lain dari anaknya. Ini adalah putriku namanya Soat Jie, katanya. Ping-Ping pun memperkenalkan dirinya tanpa segan. Oh, kalau begitu kau pun terhitung sebagai orang Kang-O, kata wanita berbaju putih. Dapatkah kau menceritakan sesuatu kejadian di Tionggoan setahun belakangan ini? Terus terang aku sudah setahun lebih menyekap diri di dalam gunung yang sunyi ini. Kini kau datang, membuat aku terkenang lagi pada masa mudaku, ah, katanya sambil menghela nafas. Sungguh pun aku dibesarkan dalam keluarga Kang-O, tapi sebegitu lama belum pernah menerjunkan diri dan hidup sebagai orang Kang-O. Karena itu, maafkanlah jika aku hanya bisa mencari terakan sekelumit apu yang pernah kualami, kata Ping-Ping. Kau tak perlu bersedih hati nak, kini rumah kau sudah tidak punya, saudara pun tidak punya. Sebaiknya tinggallah di sini. Di samping menemani aku dan Soat Jie, aku pun bisa membantumu dalam ilmu pelajaran silat. Ping-Ping seorang gadis yang pintar, cepat ia bertekuk lutut mengaturkan terima kasih. Sejak itulah ia hidup di Pulau Cek Ecutu menuntut pelajaran silat sebagai murid si wanita cantik. Pada suatu hari sewaktu Ping-Ping dan Soat Jie bermain di sekeliling gunung, dikejutkan suara keras dari udara. Ping-Ping merasa kaget, ia dongak ke atas, tampak seekor bangau putih menukik turun dan hinggap di dekat Soat Jie. Dengan liuman, burung itu menggosokkan kepalanya di tubuh Soat Jie. Cici Ping, apakah kau senang dengan bangau ini tegur Soat Jie? Ya, jawab Ping-Ping. Ia mengerti betul, apakah kau sendiri yang memeliharanya? Bukan. Tapi ku tahu, sejak aku ingat, bangau ini sudah ada, entah ibuku atau neneku yang memelihara. Bangau itu seperti mengerti perkataan majikannya, ia diam saja mendengari. Sewaktu Soat Jie menyuruhnya mendekati Ping-Ping, bangau itu dengan patuh melompat dan menghampiri. Ping-Ping sangat girang dan tak hentinya mengusap dengan kasih sayang. Cici Ping, kau belum pernah terbang barang kali sudah tentu, orang mana bisa terbang? Mari ikut denganku. Soat Jie segera menumplak bangau itu, dan diajaknya Ping-Ping duduk di belakangnya, dengan cepat bangau itu menerjang angkasa dan berputar sambil memperdengarkan suaranya yang tajam. Suara bangau ini membuat Sian Popo kaget, cepat ia keluar dari dalam rumah dan segera memperdengarkan siulan panjang. Bangau yang tengah berputar itu segera turun begitu mendengar suara panggilan. Ping-Ping dan Soat Jie berlompatan turun menghampiri si nenek. Sian Popo, kata Soat Jie, kenapa kau panggil turun bangau ini sehingga mengganggu kesenangan kami? Dan aku heran, kenapa setiap kali naik bangau ini, kau panggil turun? Sebenarnya Sian Popo adalah bekas budaknya neneknya Soat Jie, tapi sejak nenek itu meninggal, Soat Jie memanggilnya Sian Popo. Sudah kularang kau naik bangau terbang ke sebelah timur, kenapa kau membandel terus? Nanti kalau ibumu tahu, aku yang kena maki. Kau jangan menanyakan sebabnya itu kepadaku, aku hanya menurut perintah yang diberikan ibumu. Sehabis berkata, Sian Popo segera masuk ke dalam rumah. Dari parasnya tampak benar ia sangat berduka. Hal ini dibenarkan oleh suara tangisannya yang kedengaran kemudian. Soat Jie, pertama kali aku datang, kulihat Sian Popo tengah nangis seorang diri di bawah rembulan, kata Ping-Ping. Ya, aku pun heran, setiap bulan purnama ibuku menangis. Sian Popo pun menangis, hal ini terjadi setahun lebih. Setiap kali aku bertanya selalu tak mendapat jawaban yang memuaskan, kata Soat Jie sambil terpakur. Kejadian ini merupakan hal yang aneh untuk Ping-Ping, ia pun turut berpikir apa sebabnya mereka berlaku demikian, walaupun tidak pernah mengetahui sebabnya. Dengan uringan Soat Jie menemukan ibunya. Didapatkan ibunya dan Sian Popo di dalam kamar tengah bertangis-tangisan. Karuan saja ia menjadi terlebih heran, sehingga turutan menangis. Sedangkan Ping-Ping yang cetek air matanya turut pula menangis, sehingga keadaan kamar yang mewah dan mentereng itu banjir air mata. Mereka nangis secara bersama dengan sepuasnya sedangkan burung bangau di luar rumah pun menjerit keras, taubahnya sedang menangis pula. Saking asiknya menangis, satu persatu jatuh teridur. Sedangkan waktu yang tidak menantikan orang berjalan terus, tau siang sudah berganti malam. Perlahan rembulan yang bulat naik ke cakrawala. Wanita berbaju putih bangun terlebih dulu menyusul yang lainnya. Dengan lemah lembut ia menyuruh Sian Popo menyediakan meja di pelataran. Si nenek agaknya sudah mengerti kehendak majikannya, dengan cepat meja sudah tersedia. Di situ terletak barang sesajian. Begitu wanita baju putih memasang hiu bersembahyang, disusul oleh si nenek dan soat jie. Pinting mengawasi heran. Nak, kalau kau tidak keberatan, tak halangannya bersembahyang juga. Kami bersembahyang pada orang yang dicintai, sedangkan kau hitung bersembahyang kepada seorang jago bulim yang luar biasa. Pinting menurut, ia melakukan sembahyang tapi hatinya bertanya, siapakah yang disembahyang itu? Tampak wanita berbaju putih mengajak pelayan dan anak serta pinting menuju ke gunung sebelah timur. Soat jie merasa girang karena sudah setahun lebih tidak diijankan ke sana, padahal ia tahu disitulah letak makam neneknya. Perjalanan mereka tidak terlalu lama, tempat yang dituju sudah dekat. Dari jauh terlihat sebuah kuburan indah. Di samping itu terdapat pula kuburan lain. Soat jie merasa heran, karena ia tahu, disamping kuburan neneknya tidak pernah ada kuburan lagi. Ia berlari ke depan diikuti ping-ping dari belakang. Di kuburan yang pertama terlihat, tulisan, disinilah tempat beristirahatnya Lisyulan. Sedangkan di kuburan yang baru itu tertulis, disinilah mengasuh dengan tenang Chie Yang Tojin dari Bu Tongpei. Ping-ping menjadi kaget melihat nama itu, karena ia sering mendengar nama besar Chie Yang Tojin, dan ia pun mengetahui betul bahwa nama itu adalah nama gurunya Kiu Heng. Cepat ia berlutut memberi hormat di hadapan batu nisan itu, lalu memberi hormat pula pada kuburan neneknya Soat Jie. Soat Jie, berlututlah di hadapan nisan nenekmu dan ayahmu kata wanita berbaju putih. Dengan heran Soat Jie memandang ibunya, karena baru pertama kali ini ia mendengar tentang ayahnya. Kakinya tertekuk dengan patuh, diikuti ibunya dan Sian Popo. Sesudah mereka mengaturkan hormat, kepada orang yang sudah meninggal, segera duduk di tepian nisan itu. Kini kau sudah dewasa, kau sudah boleh mengetahui semua yang ku ketahui, kata wanita berbaju putih. Kejadian dian peristiwa ini sudah berselang puluhan tahun. Saat itu, aku masih muda remaja sebaya dengan dirimu. Penuh angan dan cita, tanpa memperdulikan larangan nenekmu, aku mencolong menunggangi burung bangau. Aku menyeberangi lautan berkeliling sepuasnya menikmati tanah tionggoan yang kaya raya. Hal ini sering ku lakukan di luar tahu nenekmu, dan sebegitu jauh hanya Siaw Popo ini yang mengetahui, tapi ia sangat sayang kepada aku, dan membiarkan aku pergi. Aku pun bertambah berani karena sebegitu jauh belum pernah mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi karma seseorang itu rupanya sudah ditentukan oleh alam yang maha kuasa. Aku masih ingat sewaktu pulang berjalan menemukan seorang pemuda yang terkapar di dalam terowongan tanah. Ia terluka di gigi tular berbisa yang dipelihara nenekmu. Untung aku membawa obat dan menyembuhkan penderitaannya. Nenekmu mengetahui kejadian ini, dan merasa heran kenapa seorang muda bisa datang ke tempat kediamannya tanpa tertarik barang berharga yang berserakan di sekitar pulau ini. Atas dasar inilah ayahmu diterima berdiam di sini. Akibat dari perhubungan yang ngerat di antara kami, timbulah benih cinta yang tidak dapat dirintangi segala kekuatan apapun. Memang sudah dasarnya bahwa ayahmu itu memiliki sifat kejantanan yang luar biasa. Pendeknya mempesonakan kaum gadis, lebih aku seorang yang dibesarkan di dalam pegunungan sunyi, sebegitu jauh belum pernah berhubungan dengan laki. Sebentar saja hatiku sudah goncang dan jatuh cinta. Kami saling cinta mencintai satu sama lain, tahu darah muda yang kurang pikir mengakibatkan soal yang memalukan. Aku hamil sebelum kawin. Nenekmu mengetahui ini merasa gusar, segerami maki aku dan ayahmu. Yang paling hebat, aku dilarang melakukan pertemuan lagi. Ayahmu yang bukan lain dari Cie yang cincin mengetahui perbuatannya salah, lalu meninggalkan Cie Cucu. Ia bertobat atas kelakuannya terdorong oleh napsu itu, lalu menjadi tojin di Butongpei. Dengan mencolong aku sering datang ke Butongpei dengan burung bangau itu. Pertemuan kami ini mengharukan sekali, ayahmu tetap dengan pendiriannya, yakni mencuci bersih dulu keburukannya yang dikeram di dalam hatinya, hitung mencuci noda yang pernah dilakukannya. Aku menjelaskan bahwa perbuatannya itu sudah menghasilkan seorang anak yang bukan lain dari kawadanya. Ia tetap membisu. Dan aku pun pulang kembali lagi ke sini.